Takjil atau hidangan berbuka puasa yang selalu diburu saat bulan Ramadan tiba menjadi salah satu sarana bagi para korban likuifaksi di Keluran Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk bangkit. Bermodalkan keahlian memasak dan meracik minuman, sejumlah ibu rumah tangga ini pun turut ambil andil di bulan penuh berkah ini. Mereka telah berjualan sejak hari pertama puasa. Pelengkannya pun berasal dari hunian sementara dan perumahan di Kelurahan Petobo. Berjualan takjil bagi mereka bukan hanya sekedar mencari rezeki, namun turut membantu warga yang tak sempat untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa serta upaya untuk menghilangkan rasa trauma akan bencana, di mana takjil yang dijual pun cukup beragam, mulai dari kue tradisional hingga varian minum es buah. Ini khusus untuk Ramadan ini dijual apa saja? Ini sayur, ikan dulu. Es buah, es buah, es. Dibunya tinggal di mana? Ini di hutan. Berarti rumahnya terdampak juga? Iya. Jadi selama bulan Ramadan ini apa yang masih menjadi kebutuhan? Tim Liputan Radar TV Palo.